Kita sampaikan ke DPR, diterima oleh waktu itu Ibu Aminah dari P3. Nah kita diobrak-obrak lagi, tapi pernyataan nilai hal ini, kan waktu itu internet, email, belum ada yang lain. Email ini kan kita lewat email ke seluruh penjuru dunia. Akhirnya keep diperhatikan, Uni Eropa apa semua ada apa, kita diundang ke Eropa apa, apa yang terjadi demokrasi. Bukankah kebebasan bagus? Nah ini pemilunya begini. Jadi pemilu itu bukan penampungan aspirasi rakyat, hanya melegitimasi kekuasaan. Karena sebelum pemilu sudah ditentukan pemenangnya. Gerisi tidak boleh diam kalau terjadi ketidakadilan. Kalau terjadi perkosaan-perkosaan tentang hak-hak kasasi manusia. Kalau terjadi pembatasan kebebasan-kebebasan, gereja harus bersuara. Apa didengar atau tidak ya? Kalau dihukum karena itu silahkan. Tapi untuk itu gereja ada. Kalau tidak, tidak ada gunanya gereja. Ketemu lagi teman-teman di channel Saina Baban. Kali ini kita masih bareng sama Perdita Saud Sirait. Kita biasanya panggilnya Bang Saud. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol nih sama Bang Saud tentang masa kecilnya nih. Kita pengen tahu ya, abang ini kecilnya di mana sih? Terus dia waktu SMP di mana sih? Waktu SMA suka bolos nggak sih sekolah? Atau yang lain-lainnya? Tapi bercanda Bang. Oke. Jadi kita langsung Bang. Oke. Abang dulu waktu kecil, abang lahir di mana sih? Terus apa? Aku coba cerita sama kami nih. Abang lahir di mana? Lalu besar di mana? Lalu kita kan ketemu kan pas, oh tiba-tiba abang udah jadi pendeta, udah jadi senior, jadi tokoh. Panutan buat kita terus, kita baru kenal sekarang. Kita perlu tahu nih Bang. Ya, saya lahir di desa kecil Parparean, Porsia. Di Tupi, Danau Toba. Oke. Jadi kami mau ngambil air, air minum. Di situ ya langsung? Di Dari Danau Toba. Enggak bayar ya? Enggak bisa ke VDI. Enggak. Oke. Bermainnya di situ. Saya lahir itu sebesar botol aqua. Bidan suruh untuk langsung dikubur. Oh. Man, ibu saya melihat masih ada nafas. Kan dulu enggak di rumah sakit. Iya. Lalu kemudian ibu saya yakin ini akan hidup. Bapak saya kaya raya. Kong Lomerat. Tahun 1939 udah punya dua bus. Bus. Apa? Yang kemudian jadi... Apa? Bus Medan itu. Oke. Subur. Juga udah punya... Apa? Untuk penggilingan padi. Fabrik padi ya? Penggilingan. Oh, penggilingan ya. Ada empat itu. Bawa empat? Satu balerong di Persia. Balerong kan namanya. Iya, balerong. Keera ya. Cuman kemudian bangkrut cepat. Karena adik iparnya main judi pasar malam. Total bangkrut. Oh iya dulu memang di era itu pasar malam sangat ini ya. Gatuh sakit. Lalu sama-sama kami. Karena saya kan sakit gitu akhirnya di... Di rumah sakit juga. Sebenarnya gak rumah sakit lah itu pada masa itu. Klinik-klinik lah ya? Klinik-klinik lah. Asal bisa terjaga. Bapak saya juga begitu. Shock lah dia. Oleh bangkrut nih itu. Dan itu kan mendatangkan hunjaman. Kami sepuluh bersaudara. Saya jadi... Ini kan saya jadi anak bungsu. Jadi hunjaman... Bapak saya umur empat bulan saya meninggal. Jadi saya tidak kenal sama sekali. Saya tidak mengenal gambaran Tuhan sebagai Bapak. Hanya ibu saya. Ibu saya butuh huruf. Jadi dia akhirnya jadi... Kan Marsyada Pari namanya. Semana itu guru di sana. Gotong royong ya? Iya. Dia dibayar. Iya. Dengan ini. Kemudian juga jual. Ikan rebus. Ikan rebus. Iya. Di situ. Abang saya yang pertama masuk IPB. Oke. Biaya tinggi. Kemudian anak. Nomor dua masuk sekolah Jaksa. Di Medan. Dan cepat lulus. Kemudian merantau ke Kalimantan. Jadi Jaksa. Jadi dia yang tarik saya ke Pontianak. Oke. Saat umur empat bulan. Eh. Empat. Apa? Kelas empat. Empat SD ya? Empat SD. Saya jadi SD di Pontianak. Di situlah saya merasakan pluralisme yang sangat indah. Kami satu RW hanya kami yang orang Batak dan Kristen. Yang lain itu Melayu. Di depan rumah saya ketua wilayah Nahdlatul Ulama. Pak Usman. Oke. Waktu itu NU masih partai. Oke. Saya berangkat ke Pontianak tahun 73. Masih banyak partai. DPRD. Anaknya sudah lulus sarjana semua. Tapi tidak ada yang mau kawin. Dia udah sangat ingin cucu. Nah saya waktu itu gempal gitu. Iya. Akhirnya saya terus dirumahnya dibikin. Makan dirumah. Sayang dia sama abangnya. Lalu karena beliau ketua PBW. Udah wakil ketua DPRD. Ya mewah tuh. Ada. Dulu udah sangat mewah itu. Meja pimpung dengan batnya itu. Dan orang antri bermain. Jadi saya tidur di rumahnya. Lalu dibawa juga terawih. Saya diajari baca Al-Quran. Dan kemudian dibikinlah cucu angkat. Oh cucu angkat. Iya. Oh menarik. Jadi menguasai tenis meja itu. Papannya itu. Orang harus lapor. Terlapor sama abang. Baru saya kasih bat dengan net. Kalau enggak gak boleh main ya. Kalau nakal sama aku. Enggak mau. Jadi udah dilatih saya untuk. Jadi cukup ini ya. Cukup dekat dengan keluarga di sana ya. Pak Usman. Beda suku, beda agama ya. Iya. Merasakan apa. Dan kalau saya tidak tidur di rumahnya. Diantar itu sayur dan lau. Oh iya. Ke rumah. Perhadapan gitu. Kan di Pontianak itu banyak gertak. Tahu gertak? Enggak tahu. Itu jembatan-jembatan. Semua itu jembatan. Oh. Pontianak itu. Karena Belanda membangun anu air. Pasang surut. Oh iya. Jadi namanya gertak. Itu jembatan. Dari kayu besi. Yang segini pun tahan itu dengan apa. Teng skortion. Oh iya? Iya. Enggak bisa. Kena panas makin kuat. Kena air makin kuat. Oh gitu ya. Jadi ya udah. Saya SD di situ. Semudah bergaulah dengan semua. Meskipun saya menyadari. Ketika umur kelas 4 SD itu. Saya sadar. Saya tidak memiliki hak di rumah abang saya ini. Oke. Karena dia bukan orang tua saya. Jadi saya tidak pernah meminta apapun. Salah anak seragam saya mulai bocor. Saya olah saya supaya tidak bocor. Jadi emang udah mulai latihan mandiri seumur itu ya? Sudah. Ini bukan orang tua saya. Kalau dia mau ngasih saya sesuatu ya terima kasih puji Tuhan. Kalau nggak dikasih juga ya puji Tuhan ya bang. SMA saya sudah mulai jualan kain bekas dari Jerman. Itu masih di sana? Pontianak. Masih di Pontianak ya SMA. Jadi abang saya pindah jadi kacap jari di Sambas. Saya kelas 2 SMP. Pindah lah saya ke Sambas. Tamatlah dari SMP Amkur Sambas. Nah selesai lagi dari situ. Masuk lagi SMA Santu Petrus. Sampai kelas 2 abang saya pindah ke Lampung. Pindah lah saya ke Lampung. Oke. Jadi tamat dari SMA Saverius Lampung. SMA Saverius Lampung abang ya? Terus di situ ya baru kemudian melayani di S2. Melayani di Bandung. Kemudian melayani jadi dosen. Di SZT HKBP? P7 tahun ya. Jadi itu. Nah ketika saya kuliah. Saya bilang sama abang saya. Karena anak-anaknya ada 4. Udah mulai masuk SMA. Saya bilang sama abang saya. Siapkan saya hanya cukup 1 tahun abang biayai. Saya akan coba. Dan saya dapat beasiswa prestasi. Semester dari semester 3. Semester 1 dan 2 masih orientasi apa dan lain sebagainya. Kemudian saya aktif di GMK. Total aktif di GMK. IP saya turun. Itu karena abang ya nggak bisa bagi waktu kan? Atau gimana? Memang saya padat banget ya? Padat. Menghidupkan kembali. Juga kemudian kan biaya saya. Oh ya. Nah saya ikut nyapu di PGI. Oh ya? Iya. Nyapu lantai. Kemudian naik pangkat. Jadi notulis. Oh notulis ya. Di beberapa misalnya seminar agama-agama. Konferensi gereja dan masyarakat. Nah saya prosidingnya sampai jadi buku. Oh. Nah uang kuliah 35 ribu. Uang kuliah, uang asrama, uang makan itu. Saya kadang kalau untuk selesai jadi buku hasil dari KGM. Saya dapat 350 ribu. Waduh itu bisa buat 10 bulan. 10 bulan. Nah nanti anu ini lagi. Ini lagi nih. Nah yang kedua yang saya jadi luar biasa. Bagaimana Pak Yaptian Hien. Pak 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 soal hukum. Datang Pak General TBC Matupang. Dus dus dus. Ibu Adriana yang sempat jadi ketua One Team Press. Nah itu. Bahkan saya selalu jemput itu. Dari Cengkareng ke Kinasi. Kenal. Karena dulu sewaktu masih dosen cantik sekali. Oke. Ya. Jadi itu. Bungaran Saragi. Mau profesor mana? Saya catat semua. Jadi disitu saya menyerap. Banyak. Banyak sekali. Kemudian muncul Akademi Lemena. Dulu dibentuklah kelompok kerja. Kelompok kerja politika mana. Ekonomi. Pendidikan dan lain sebagainya. Semua senior. Dan abang ikut disitu? Semula gak masuk. Waktu itu saya ketua GMK Jakarta. Oke. Waktu itu Bang Pontas Nasution. Sebagai ketua. Alex Litai. Yang kemudian jadi sekjen PDI. Perjuangan. Lalu kemudian Dubes. Itu waktu itu sekretaris Akademi Lemena. Oke. Mereka berdua di kantornya. Saya hantam. Kalian. Sebaiknya saya. Saya umumkan. Tidak pernah jadi GMK. Kemudian saya keluar. Dikejar Bang Pontas. Ada apa deh? Ya iyalah. Kelakuan nol. Saya bilang. Penuh hormat abang kusenyor. Kenapa? Kenapa Akademi Lemena terdiri dari para orang tua? Yang muda harus masuk ya? Yang muda tidak ada. Ya harus masuk. Aduh. Bagaimana ini? Aduh. Penting sekali ini. Memang. Gaya Bang Pontas begitu. Bang Pontas ini tau. Dia yang menuliskan tritura. Yang membacakannya Adolf Waro. Saya yang mengerti tuh. Tritura. Turunkan harga beras. Buarkan TKI. Tiga tentukan rakyat. Ya. Itu yang menulis. Dia tuh. Makanya sangat dihargai oleh angkatan 66 tuh beliau tuh. Kemudian datang. Jadi. Dia datang ke ruangan saya. Bagaimana Dek? Aduh Dek. Mati. Apalagi gitu cowok. Tersiap lagi. Warup-warup Dek. Gini aja Bang. Bikin aja sekretaris eksekutif. Jadi. Yang apa? Dia mencatat. Apa nanti pemikiran ini. Pemikiran ini. Kau bisa cari Dek. Gampang Bang. Aku kayak bos. Eh kau mau. Semua tertarik kepada. Malam begitu ketahuan. Mau minta-minta. Masukkan aku. Masukkan aku. Masukkan aku. Leminasi itu. Saya bikin diri saya. Sekretaris. Politik. Dan kamonan. Karena disitu orang top semua. Tapi itu kan. Apa ya? Itu cara kita merevolusi gerakan. Agar lebih bergambung. Itu awal mula. Nah. Dari. Terpilih ketua cabang GIMKI. Ikut ini. Jadi sekretaris. Jadi saya. Berkeliling terus. Nah disitu. Kemudian di. Dari situlah jalannya. Sorry Bang aku potong. Dari situlah jalannya. Abang mulai berkarirnya juga. Seperti di Panwaslu. Di KPU. Nah. Itu kan. Saya itu sudah lulus. Jadi. Empat tahun. Setelah lulus. Baru saya terjun. Ke kependetaan. Saat saya terjun tahun 90. Ke PR aja. Terjadi konflik HKB. Oke. Lalu pecah. Saya memilih yang konstitusi. Oke. Bukan memilih intervensi. Karena itu pahit betul. Yang konstitusi itu yang pendeta. Dokter Esa Yenababan. Yang intervensi pendeta PWT. Kan SK dari Panglima Kodam. Bagaimana SK mengangkat pejabat. Untuk. Lembaga rohani. Iya. Undang-undang nomor 5 tahun 85 ada. Menyangkut ormas. Itu gak ada kewenangan pemerintah. Mengangkat. Iya. Iya. Kepengurusan di lembaga. Pemuda Pancasila pun gak bisa. Bahwa membekukan bisa. Iya. Lalu membubarkan. Tapi melalui putusan. Kemudian pengadilan. Iya. Iya. Jadi ini memang melawan undang-undang. Tapi kan waktu itu ya namanya Kodam. Pangdam. Abri. Kan penyelesai tunggal. Yang harus benar. Penafsir tunggal. Itu bisa dimaknai sebagai perjuangan iman lah ya. Saat itulah. Kami di Obakabrik. Saya masuk DPO. Saya ditembak dalam jarak 20 meter. Di Sitoluama. Akibarnya saya gitu. Nah kesimpulan saya adalah. Gak mungkin HKBP menyatu. Kalau kekuasaan tidak tumbang. Nah akhirnya Nababan sadar. Dia bikin surat tugas. Untuk menggalang. Perlawanan. Makanya saya mengenal semua aktivis. Mulai dari Sri Bintang. Ya boleh tanya sama si Budi Ban Sujat Miko. Ya. Semua tuh. Nuku Sulaiman yang sudah meninggal. Semua. Kenal. Bukan hanya kenal. Akrab. Jadi dari situ. Mulanya. Pemikiran waktu itu adalah. Bagaimana. Mengganggu lah istilah. Kekuasaan ini. Dan hasil itu. Kita juga. Di training di Thailand. Oleh National Democratic Institute. Waktu itu. Ketua Nasional Democratic Institute itu. Itu dari Partai Demokrat Amerika. Wapresnya yang keduanya itu. Dilatih di Australia. Bagaimana apa dan lain sebagainya. Tapi kita udah DPU memang. Kalau ketangkap ya udah hilang. Oke. Pada akhirnya memang AKBP. Tidak jadi pecah. Pecah. Dua. Pecah dua. Iya. Eporus dua. Oh Eporus dua iya. Preses dua. Pendeta Resot dua. Jumaat dua. Enggak Mas Ku. Setelah pas itu kan AKBP kembali bersatu kan. Ya tapi. Berapa lama. Oh iya lama sekali. Dari tahun 92 sampai 98. 6 tahun. Setelah Suharto turun ya. Ya. Kekuasaan. Itu yang saya katakan. Kalau rejim ini berkuasa AKBP gak bisa. Oke. Itu sudah kesimpulan saya tahun 92. Makanya kami terjun. Terjun waktu itu di kalangan kawan-kawan penggerak. Kalau kita dirikan Ormas itu kredit poin sama rejim penguasa. Wah kebebasan berserikat di luar negeri. Wah demokratis. Tapi coba kita ganggu pemilu. Gak bisa. Dan kepertayan. Belum coblos sudah ketahuan. Langsung ngamuk. Rejim ngamuk. Iya. Kita dirikanlah Komite Independen Pemantau Pemilu. Oh dari situ ya. Saya yang membacakan deklarasinya di Taman Ismail Marjuki. Oke. Yang orasi itu Almarhum Nur Holismajid. Ketua Umum Gunawan Muhammad. Oke. Saya membacakan deklarasinya. Langsung dia berkabrik. Lihat buku-buku saya. Baju-baju saya apa semua. Itu tahun 96. Nah setelah itu bang era konflik KPP tadi kan lalu abang berkarir. Karena KIP tadi. Oke. Komite Independen Pemantau Pemilu. Pemilu tahun 97. Itu ada 43 kawasan-kawasan yang kita konsolidasi menyatakan pemilu ilihal. Oke. Kita sampaikan ke DPR. Diterima oleh waktu itu Ibu Aminah dari P3. Nah kita diobrak-obrak lagi. Tapi pernyataan nilai hal ini. Kan waktu itu internet. Email. Belum ada yang lain. Email ini kan kita lewat email ke seluruh penjuru dunia. Akhirnya KIP diperhatikan. Uni Eropa apa semua ada apa. Kita diundang ke Eropa apa dan lain. Apa yang terjadi di demokrasi. Bukankah kebebasan bagus. Nah ini pemilunya begini. Jadi pemilu itu bukan penampungan aspirasi rakyat. Hanya melegitimasi kekuasaan. Karena sebelum pemilu sudah ditentukan pemenangnya. Golkar harus menang. P3 kah penggembira 1. Lalu PDI penggembira 2. Di seluruh daerah. Nah ini kita ganggu. Pemilu ilihal. Di 47 kabupaten kota. Buktinya kita serahkan. Ke DPR. Nah karena di DPR itu jadi legal laporan kita. Sehingga bisa kita keluar. Dari situlah awal. Saya kemudian jadi masuk Wakil Ketua Panwas. Kemudian di KPWRI. Kemudian di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Dari situ. Memang karena tadi. Karena kasus AKBP. Epo Rusnababan membuat surat tugas untuk bergerak di underground. Dari situ jalannya ya? Iya. Jadi surat tugas. Jadi ini apa ya? Tugas-tugas tepi jurang ya Bang? Iya. Iya Bang. Memang bertaruh nyawa. Bertaruh nyawa. Dan memang waktu itu sudah nikmat. Tuhan jemput saya. Sudah gitu ya Bang Bang? Tapi kan itu pengalaman tersendiri dan punya momen yang cukup yang abang bisa ngerasain sendiri lah. Bagaimana nikmatnya melayani lewat hal-hal seperti itu ya. Iya. Dan sakitnya. Dan sakitnya juga ada ya. Terlambat banyak. Banyak banget ya. Tapi itu yang membentuk abang jadi seperti sekarang kan? Nah iya. Jadi waktu Wakil Ketua Panawas aja saya sudah dituduh pendeta sesat, pendeta gila, pendeta materi. Udah gitu ya? Iya. Karena dianggap berpolitik. Oke. Nah dari situlah saya dalami. Ya pemikiran-pemikiran para tokoh-tokoh gerejawi. Tokoh-tokoh gerejawi. Mulai dari Luther, Calvin. Termasuk si Agustinus. Dari hipo yang pertama. Pemikirannya menai sipitas D, sipitas terena. Yang gak ada dipelajari siapapun di Indonesia ternyata. Oke. Ya sipitas D. Yang kemudian The City of God. Lalu datang Herbipok, Sekular City. Saya punya itu semuanya. Dan ternyata masuk ke sejarah Ekklesia. Ekskaleo. Ternyata badan politik pertama di dunia. Yang dilekatkan kepada pengikut Yesus. Itu yang mampu kemudian menaklukkan imperium terbesar di dunia. Imperium Bromawi. Memasuki merambat. Ekklesia bukan aliran agama. Tapi pengikut Yesus. Untuk merembeskan nilai. Kejantung struktur kekuasaan. Oke. Oke Bang. Jadi kita kembali ke ini. Pengalaman abang ini cukup banyak yang mendebarkan semuanya. Seperti kataku itu dia. Karena aku anak Tuhan. Gak sembarang saya mengatakan itu. Ditembak dari jarak 20 meter. Dan abang mau ambil risiko itu ya? Bukan mau ambil. Menanti. Menanti ya? Iya. Nah. Lalu setelah itu abang berkarir. Bertugas sebagai dosen ya kemudian ya? Dosen. Etika politik. Etika politik ya. Jadi memang dunianya memang dunia-dunia. Apa ya? Kalau di gereja tuh. Kan kalau gereja kan gak ganti sama politik ya? Alergi. Alergi. Gatel-gatel dia ya kalau ngomongin politik. Tapi justru abang mau terjun ke situ gitu ya? Dia gatel-gatel dekat politiknya aja. Tapi berpolitik sekali. Oh iya? Loh. Eh. Kalau calon. Ya kak calon. Itu kan proposal dibikin ke calon-calon semua. Oh iya. Calon DPD, calon DPR, calon kepala daerah. Itu proposal untuk MCK pun disampaikan. Oh iya. Saya kan pernah calon DPD di K. Oh pernah bang ya? Tahun 2009. Oh iya sampai saya stres. Pak. Datanglah. Bukan. Satu, dua, tiga, sepuluh kali saya datang. Bocor. Iya. Kan? Iya. Ya kelima belas kali setiap dengar itu saya udah ada trauma. Uang gak ada lagi. Hahaha. Iya iya. Fatal. Iya. Jadi kita memang harus perbaiki itulah. Iya. Kalau money politik silang. Wah jalan raya akan mulus semua. Harga-harga akan turun. Iya. Biaya pendidikan, obat-obatan akan turun. Kalau money politik, ini hilang. Dengan tadi intoleransi. Oke. Nah bang, gini. Abang kan punya perjalanan hidup tadi dari Pontianak, lalu abang ke Sambas, ke Lampung, ke Tapanuli, terus ke Bandung. Dan sekarang Jakarta ya bang. Bertempur terus. Berjuang terus. Bertempur terus ya bang. Kan capek bang. Hahaha. Apa ada capeknya ya. Ya kali ini nanti mungkin satu saat lah. Kalau dua Tuhan hentikan, baru kan capek. Ya energi dari Tuhan itu kan tak terbendung. Iya. Jor. Gitu loh. Oke bang. Kita mau minta nih sama bang. Kasih pesan dong buat ada anak muda nih. Gimana caranya struggle sama hidup nih di era sekarang ya. Kalau abang kan ada yang lihat, pokoknya semuanya tepi jurang nih. Kadang-kadang hampir kepleset masuk jurang. Beneran gitu. Tapi bisa keluar dari situ gitu. Nah kasih tip dan trik dong sama kita. Gimana caranya? Ya pertama, beriman. Iman itu begini loh. Jadi kamu akan dibuat tidak takut terjun ke air yang deras. Kenapa? Iman itu kayak tali baja. Terpacok juga di baja. Sehingga kita mau masuk jurang ada tuh tali itu. Mengikat kita. Jadi kemana pun bahaya. Ya iman. Percaya gitu. Itu yang saya. Jadi dikatakan orang tepi jurang, tepi jurang mana? Ada kok tali baja itu lebih hebat itu. Itu pertama untuk anak-anak muda. Yang kedua, lihat sisi-sisi kosong. Di dalam semua bidang-bidang kehidupan. Anda misalnya di satu organisasi, mana sih yang kosong? Yang tidak diperhatikan orang lain. Isi itu ya? Wow, isi itu. Dan Anda bebas. Bisa mengalahkan ketua umum. Kehebatan Anda. Begitu juga kalau sudah bekerja. Di perusahaankah? Di lam baga manakah? Cari. Ini ada seorang senior saya. Lulusan IPB. Bayangkan. Dia masuk ke lautan. Masuk diterima sebagai ISN. Dia ada kerjaannya. Dia meratak. Tapi apalah yang bisa aku kerjakan. Dia rapihkanlah semua dokumen. Dokumen, 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 dokumen. Dia rapihkan itu. Dia jadi dia tahu ini. Padahal itu sebetulnya bukan tugas dia. Tapi tidak ada diukin job dia. Satu ketika atasan dia dipanggil sama menteri. Kan perlu cepatkan. Kelabakan. Di mana dokumen itu? Di mana dokumen itu? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Ini senior saya yang dari IPB ini. Nama kami sama. Dia tahu. Karena dia tidak ada kerjaannya. Dia kerjaan itu pulang. Datang. Apa Pak? Yang dibutuhkan? Ini, ini, ini. Langsung dia ini Pak. Ini Pak Ayo gini, gini. Mana dia kasih. Apakah itu? Larilah. Tidak peduli masih kan ke dia. Atasannya ini. Kejumpa menteri dokumen lengkap. Dipuji menteri. Pula turun dari itu. Ketemu si ini. Namanya juga si Saud ini. Dipeluk. Habis itu sudah naik. Sempat dia jadi dirijen di kelautan. Reson 1 kan? Aset tertinggi. Jadi mengisi ruang kosong. Peran itu namanya. Peran. Peran. Bukan jabatan. Jadi karena Anda isi ruang kosong. Peran itu mendatangkan jabatan. Jabatan belum tentu mendatangkan peran. Anda isi jabatan itu belum tentu dipakai oleh atasan Anda. Atau lembaga Anda. Hayat anak muda itu. Isi ruang-ruang kosong. Dengan peran Anda. Tuhan sedang membuat Anda untuk seorang yang hebat. Ada lagi Bang? Yang ketiga? Tadi kan satu dua. Ada yang ketiga enggak nih? Yang ketiga. Ramah pada semua orang. Kalau yang cowok pacaran yang baik. Cewek pacaran yang enjoy. Dan berkomunikasi yang baik ya Bang? Dan juga mungkin aku nambahin satu Bang. Etitude. Etitude ya? Iya. Kerendahan hati. Seperti abang tadi bergaul dengan banyak tokoh-tokoh nasional. Iya. Dengan pejabat-pejabat. Iya toko di Aceh. Tokoh di Lombok. Iya. Oh dikasih Tuhan. Senang sekali di belakang Pak Pendeta. Nah. Jadi Bang kami juga senang hari ini. Karena kami baru tahu. Abang itu masa kecil yang gimana sampai sekarang. Oh iya. Karena kita kan kepotong nih. Kita kan tahu abang itu udah di atas umur 50. Iya. Kepahitannya luar biasa. Iya. Jadi yang sebelum-sebelumnya kami nggak tahu. Tapi kami sekarang tahu bahwa Pendeta Saudisirait itu adalah orang yang berlajar dari kecil. Berjuang mandiri dari kecil. Sejak lahir. Sejak lahir. Dan dia punya masa lalu yang nggak apa ya. Yang nggak mudah untuk dilewati tapi dia berhasil melewatinya. Dan juga sampai punya karir yang cukup baik. Dan juga sangat berkontribusi untuk banyak kehidupan khususnya. Untuk kekristenan dan juga untuk bangsa kita gitu. Jadi ini proses belajar, proses hidup yang memang harus dimaknai bahwa ini adalah panggilan Tuhan. Cara Tuhan menitipkan panggilan untuk abangnya di dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita juga bisa belajar. Mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi buat kita anak muda. Mari kita beriman. Kita mau mengisi ruang-ruang kosong. Dan juga kita... Apa tadi bang? Satu lagi bang? Enjoy. Enjoy dan juga kita ramah. Kita punya editut yang rendah hati. Kita punya editut yang rendah hati gitu. Jadi terima kasih bang. Sama-sama. Terima kasih untuk hari ini untuk obrolan kita. Kita ketemu lagi teman-teman di obrolan berikutnya di podcast-podcast yang menarik juga dengan narasumber yang lainnya. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye.